Siang hari ini saya rindu bagi berkat tentang bagaimana memiliki roh yang sehat. Saudara, kalau ada di dalam gereja Tuhan, jemaatnya, rohnya tidak sehat, maka gampang sekali ditebak, gereja ini tidak akan berkembang. Gereja ini tidak bisa menjadi gereja kesaksian. Gereja ini tidak akan mengalami kemajuan. Saudara, dengar baik. Kalau ada di dalam gereja, jemaatnya memiliki roh yang tidak sehat, roh yang sakit, maka jemaatnya tidak bisa berkembang. Gerejanya, jemaatnya tidak bisa menjadi gereja kesaksian yang berdampak. Dan Tuhan sulit untuk memakai. Itu sebabnya mari kita koreksi, adakah kita memiliki roh yang sakit? Sebab roh yang sakit itu tidak kelihatan dari fisiknya. Kadang-kadang penampilannya oke, penampilannya bersahaja. Tetapi sebenarnya mereka memiliki roh yang tidak sehat. Nah mari bersama-sama kita buka Lukas Fasal yang keempat. Lukas Fasal yang keempat, ayat yang ke-18. Ayat 18 sampai dengan 19. Lukas 4. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca dua ayat ini. Bersama-sama. Dua, tiga. Rauh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah memutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk mebebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita nyanyi setiap kali Natal biasanya lagu ini kadang-kadang sering keluar. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami. Betul gak? Ini lagu-lagu Natal biasanya keluar. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Bapak ke dalam dunia ini bukan untuk binatang-binatang. Saya percaya Bapak mengutus Tuhan Yesus bukan untuk tumbuhan. Tapi saya percaya Bapak mengutus Tuhan Yesus karena manusia akan membutuhkan pertolongan. Yang setuju katakan amin. Dia datang untuk saudara dan Dia datang untuk saya. Kenapa Tuhan Yesus perlu diutus oleh Bapak? Karena manusia sakit, saudara-saudara. Manusia sakit dan manusia mati rohnya. Lima pekerjaan Bapak yang diberikan kepada Yesus untuk menyembuhkan roh manusia. Menyembuhkan roh. Menghidupkan kembali. Yang pertama, saudara-saudara dikatakan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ia, Bapak memutus aku untuk lima hal. Lima hal ini ada di antara kita. Mari kita cek. Adakah kita menjadi orang-orang yang sehat atau kita adalah orang-orang yang rohnya sakit. Yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk saudara dan saya. Untuk manusia. Karena manusia perlu kabar baik. Dia datang, dia memutus aku untuk menyampaikan berita baik. Saudara, hari-hari ini kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang tidak enak. Berita-berita yang mencemaskan. Berita-berita yang menguatikan. Saya waktu beberapa hari yang lalu nonton salah satu berita tentang ya kriminal, kriminal. Sementara nonton seperti itu. Ada seorang ibu ditahan di salah satu polres oleh karena dia pukul anaknya, saudara-saudara. Dia pukul anaknya yang saya rasa anaknya belum saja umur 4 tahun oleh karena dia kesel. Karena anaknya nangis terus, nangis terus. Saya rasa kalau anak umur 4 tahun nangis terus pasti ada sesuatu yang dia butuhkan. Tapi ibu ini tidak ngerti, saudara-saudara. Bukannya dia mencari tahu kebutuhan anaknya ini ibunya suruh anak ini diam. Tapi tentunya, saudara-saudara, namanya anak kecil. Kebutuhannya tidak terpenuhi, dia tanggup. Dia nangis terus. Ibunya kesel, saudara-saudara. Akhirnya dia pukul anaknya. Karena-kara dia pukul anaknya, saudara-saudara. Ibu ini di penjara. Karena apa, saudara-saudara? Karena anaknya dikukul. Pakai paku kepalanya. Sampai masuk beberapa senti dan anaknya 4 hari ada di luar Asia. Saudara, ini yang kita lihat tiap hari. Saudara, siapa yang tidak setuju bahwa usaha sekarang-sekarang ini cukup sulit? Siapa yang tidak setuju bahwa berita-berita yang kita dengar adalah berita-berita yang sangat menaklukkan? Berita bencana. Saudara, kalau saudara memperhatikan dan mendengar tentang global warning, maka seharusnya saudara dan saya itu waspada. Saudara, lapisan CO2 itu membutuhkan satu lapisan kaca yang menahan efek sinar matahari untuk kembali dipantulkan. Saudara-saudara. Jadi sinar matahari ini disinarkan ke bumi, lalu pantulannya itu ditahan oleh efek pemanasan global. Rumah kaca, CO2 yang sekarang ini, saudara-saudara, para pakar meneliti bahwa tingginya rumah kaca, saudara-saudara, dampak efek rumah kaca, CO2 ini membentuk lapisan kaca yang menahan panasnya matahari itu sudah sampai 15 km dari atas permukaan dunia. Di seluruh dunia, saudara-saudara. Nah, ini satu hal yang sangat membahayakan. Salah satu yang memberikan dampak secara langsung, yaitu suhu bumi lebih panas. Sepuluh tahun, dua puluh tahun yang lalu di Bandung, saudara-saudara, itu siang-siang masih agak rasa dingin. Dua puluh tahun yang lalu. Saya punya keluarga banyak di Cimahi, saudara-saudara. Di Deara Cimahi. Jadi kalau siang-siang masih kita rasa dingin. Dua puluh tahun yang lalu. Sekarang, saudara ke Bandung, sekarang siang-siang. Jalan-jalan. Nggak pakai payung, kalau nggak keling. Panas, saudara-saudara. Betul. Di puncak, saudara-saudara. Itu dinginnya. Itu kalau misalnya malam, jam 10 sampai sekitar jam 6 pagi, jam 7. Matahari sudah mulai bersinar, udah panas. Kenapa? Ini efek global. Yang terjadi di seluruh dunia. Yang kedua, saudara-saudara, perubahan cuaca. Ini sangat mempengaruhi. Makanya ada badai din, ada badai etnino, ada bahan. Itu terjadi karena pemanasan doha. Ini dampak yang kita dengar. Hari-hari yang kita lalui seperti ini. Pertikaian demi pertikaian. Kerusuhan demi kerusuhan. Ini seperti bisul yang mengkel. Yang belum matang. Sekali kelak. Ini akan pecah, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata begini. Kenapa banyak orang imannya lemah? Karena orang tidak dengar firman. Iman timbul akan pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak orang lebih dengar berita-berita yang tidak baik dari dunia. Semakin banyak orang dengar berita-berita di dunia ini. Semakin banyak orang dengar kesusahan, pertikaian. Waduh, persaingan tidak sehat. Kriminal yang begitu luar biasa. Maka orang semakin lemah imannya. Ketika orang imannya lemah, orang itu gampang dijatuhkan. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata waktu Tuhan Yesus datang pada kalian kedua. Yang dia cari, orang-orang yang imannya dua. Yesus bertanya kepada kita. Adakah iman di bumi ini? Kapan? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Saudara-saudara, sekarang-sekarang ini banyak orang imannya sakit. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu datang. Dia menyampaikan kabar baik. Karena tidak ada kabar baik. Kecuali berita injil. Yang sedih juga dengan amin. Iya, saudara-saudara. Namun hari ini, saudara-saudara, kalau saudara hari-hari ini, ini rasa-rasa nih. Aduh, iman kok. Kayaknya goya, iman kayaknya lemah. Saudara, jangan-jangan memang iman kita sedang sakit. Orang yang imannya sakit, sulit dipakai Tuhan. Bagaimana dia bisa dipakai Tuhan? Bagaimana dia bisa menghiburkan orang? Bagaimana dia bisa menguatkan orang? Kalau dia punya iman sedang sakit. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus diutus oleh Bapak untuk menyembuhkan hati luka. Menyembuhkan orang-orang yang tertinggas. Siapa belum pernah dikecewakan? Dari kecil sampai sekarang belum pernah dikecewakan orang. Angkatan. Orang-orang yang pernah dikecewakan. Saudara, kita pasti pernah dikecewakan. Nah, kita tuh kecewa, dikecewakan orang. Itu bisa berdampak. Hati kita luka. Hati kita sakit. Dampaknya dari ringan, berat, dan sangat berat. Ini orang yang tahu lebih kecewakan orang. Orang yang ringan-ringan saja kalau misalnya ingkar janji. Kalau kita sudah janji, lalu kita ingkar. Kalau ada orang yang sudah janji sama kita, orang ingkar. Kalau tidak kita, hati kita kecewa, luka tuh saudara-saudara. Tapi ringan-ringan saja. Latihan, datang telat. Itu yang rajin, agak sedikit terluka. Udah lebih rajin. Macet, masak-masak macet. Itu bisa luka. Cuman ringan-ringan saja. Beda-beda pendapat. Pendapatnya tidak dihargai. Itu bisa terluka. Tapi saudara-saudara, ada yang lukanya berat. Misalnya dengan menghina di depanmu. Lagi rapat. Tiba-tiba seorang bapak ngomong begini sama bapak yang lain. Bapak diam aja, bapak bego. Wah, itu orang yang tidak bisa pindah gereja. Orang itu terluka tuh. Gak ditonjokannya udah bagus itu. Jadi perkataan-perkataan yang hina, perkataan-perkataan yang tajam. Itu bisa membuat orang luka. Melecehkan, saudara-saudara. Melecehkan seseorang. Mukul istri di depan anak. Anak-anak bisa terluka. Istrinya tentu juga terluka. Wah, ini bisa menyebutkan luka. Biasanya orang-orang yang terluka sulit untuk melepaskan pengampunan. Tapi ada luka yang sangat berat. Orang yang luka sangat berat biasanya ngomong begini. Sampai mati, gue gak bakal angkuni. Itu lukanya berat. Kayak apa, saudara-saudara? Misalnya diperkosa. Wah, itu orang yang diperkosa itu bisa ngomong. Sampai mati, gue gak bakal angkuni. Dianiaya sampai cacat. Dipukul, tangannya patah. Dipukul, lalu cacat. Misalnya disiram pakai air panas. Itu orang bisa luka hati dari itu. Orang itu bisa tidak mengampuni sampai mati. Itu berat itu. Dia disidang. Dia disemketa tangannya. Sampai sebenarnya dia miliknya sendiri. Tapi oleh keputusan pemerintah, dia dipersalahkan dan dia kalah. Wah, itu bisa luka hati. Saya mau kasih tau kepada saudara-saudara. Kalau ada jemaah Tuhan yang terluka dan belum pernah disembuhkan. Belum pernah dipulihkan oleh Tuhan. Jemaah ini tidak akan maksimal. Sulit dipakai Tuhan. Sulit untuk masuk dalam hadir Tuhan. Kenapa saudara-saudara dia punya hati terluka? Terturut terus. Nah Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan hati luka. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saudara-saudara. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan orang-orang yang terikat. Indonesia itu syarat dengan okultisme. Apa itu okultisme? Okultisme itu berhubungan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Indonesia itu dekat banget saudara-saudara. Setiap kita tidak perlu dari suku mana. Coba apa hubungannya orang hamil 7 bulan dengan nginjak telor? Coba apa hubungannya? Telor, ayam, diinjak. Hubungannya. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi buat orang-orang yang percaya ada hubungannya. Apa hubungannya orang hamil 7 bulan dimandiin air kembang? Tidak ada hubungannya. Kalau dia tidak pakai reksonan tetap aja bangun. Kalau tidak dimandiin air kembang, saudara-saudara. Dia tetap harus pakai reksonan. Tapi kenapa dia belajar mandi atau dimandiin air kembang? Dia percaya ada sesuatu. Apa hubungannya? Bangun rumah, bangun gedung, bangun rukun. Dengan potong kepala kambing. Coba. Dengan kasih padi. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi untuk orang-orang yang percaya tentang penyebangan berhala, saudara-saudara, ada suatu kekuatan. Itu ada hubungannya. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita kena dampak kutub. Begitu banyak orang terikat. Kalau ada di garis keluarga kita, dari mulai opa, keluarganya, lihat om-om-saudara, lalu anak-anaknya, anak-anak, tante, tante, saudara, anak-anak, om-saudara. Lalu sepukunya, lihat sepukunya. Kalau ada di antara kita, kita perhatiin. Keluarga besar kita, ya om, tante, dan anak-anaknya, sepukuh-sepukuh kita. Kalau ada di antara mereka yang garisnya, selalu ada yang keduguran. Di om yang satu ini, ini yang keduguran. Di tante yang satu ini yang keduguran. Dengar-dengar, adiknya opa, adiknya opa, itu adik keduguran. Seperti itu. Jangan-jangan ini dampak komunisme kena kutub. Atau ada yang kecelakaan terus. Januari ketabrak beca. April ketabrak ngotor. September ketabrak busway. Desember masuk sumur. Begitu, kecelakaan terus. Saudara-saudara, dengar, ini bukan kebetulan. Ini memang kebetulan. Ini enggak, bukan kebetulan. Jangan-jangan ada suatu roh yang memikat keluarga ini. Dan dengar, saudara-saudara, kalau orang itu ada di sini, atau ada di antara keluarga kita, yang seperti ini, mirrohnya sakit, saudara-saudara. Perlu disembuhkan oleh Yesus. Betul. Saya melayani retret account kerempat bulan yang lalu. Lalu, kurang lebih pesertanya ada 300 orang. Setiap peserta itu, dua peserta itu ada peminanya satu. Ada peminanya satu. Lalu kita layani. Salah seorang yang peserta itu, ada seorang ibu muda kira-kira umur 32 tahun. Dia didoain. Wah, dia manifestasi, saudara-saudara. Luar biasa. Hampir setengah jam, gitu. Dua gila. Lalu setelah dia sudah mengalami pemulihan, dia mulai kasih sesuai. Ini yang mengerikan. Karena kita melihat sesuatu yang agak aneh di hidup perempuan ini. Jadi, dia agak dikasih susuk. Susuknya keluar, saudara-saudara. Biasa, Pak. Saya juga pernah melihat orang video-video susuknya keluar. Tapi, saudara-saudara, ini perempuan susuknya 100. Dari ujung kepala sampai kaki. Itu lah susuk, saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita nih syarat dengan ototisme. Orang-orang Chinese, tuh. Di rumahnya ada kantong putih, kantong merah, gambar macan, terus pentagram, seperti itu. Apa? Enggak ada hubungannya nih dengan ototisme. Enggak ada hubungannya. Nah, berapa banyak orang-orang terikat tanpa dia sadari. Terikat dengan perjudian, terikat dengan pornografi, terikat dengan free sex. Sulit untuk dilepaskan. Sejak muda terikat, dia pikir kalau muda berkeluarga, dia lepas. Saudara ternyata, waktu dia berkeluarga, tidak lepas-lepas. Ternyata seperti itu. Ini mungkin kuasa kegelatan. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan orang-orang yang terikat. Ada amin? Yang keempat, Tuhan Yesus diutus untuk mencelikan mata orang buta. Ini bicara tentang Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Saudara kita ini berada di lingkungan yang tidak sehat. Virus semakin berkembang. Kerikuman semakin berkembang. Ya saudara-saudara, batuk yang bisa disembuhkan dalam waktu setiga hari, seminggu, tidak cukup. Ada batuk 100 hari, 125, 175. Sulit itu loh maksudnya. Sulit untuk disembuhkan. Wow. Beruk virus-virus yang ganas, yang berbahaya, timbul sekarang. Telang Yesus datang untuk menyembuhkan segala penyakit. Yang sedih juga tanamnya. Yang kelima, saudara-saudara. Tuhan Yesus datang untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Maksudnya, Tuhan rindu untuk mencukupi kebutuhan kita. Yang percaya katakan namanya? Iya. Tidak ada satu ayat pun di dalam hal kita yang berkata, hendaklah engkau miskin. Enggak ada. Enggak. Tapi disuruh miskin tidak. Karena pada dasarnya memang Allah adalah Allah yang rindu untuk memberkati hidup kita. Yang setuju katakan namanya. Tapi kenyatanya berapa banyak orang kusah gagal terus terlibat hutang. Keliatannya penampilannya keren. Tapi hutangnya banyak. Ini banyak. Jadi jangan terlalu kagum dengan orang-orang yang keliatannya keren banget. Mobilnya keren. Saudara ngutang. Jadi terlibat hutang ratusan juta. Mungkin sampai lebih MN seperti itu. Kenapa seperti itu? Ada sesuatu yang salah. Keuangannya sakit. Saudara-saudara. Nah bagaimana caranya kita memiliki roh yang sehat? Saudara-saudara. Sebab kalau kita tidak memiliki roh yang sehat, saudara tidak bisa maksimal dipakai dulu. Saudara tidak bisa jadi pengikut Kristus. Masa Pak? Kita tidak bisa disebut orang Kristen. Sebelum dilihatnya kita mengikuti apa yang Kristus lakukan. Apa namanya Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Ciri orang pengikut Kristus. Ciri orang pengikut Kristus. Ciri orang Kristen. Dia melakukan apa yang Kristus lakukan. yang setuju katakan amin. Betul, saudara-saudara. Jangan kita bangga nih kalau kita sudah ada gereja. Jangan bangga kalau kita sudah KTPK Kristen. Aku sudah aktif panggilan saudara sebenarnya yang utama bukan supaya saudara aktif di gereja. Ini motonya Omniko nih. ministri ini. Coba buka Yohana 9. Divisi yang hari-hari ini sedang didengung-dengungkan. Yohana 9 ayat yang keempat. Baca. Yohana 9 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Dua, tiga. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang memutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Dimana tidak ada seorang pun yang dapat bergerak. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Dia itu siang? Baca sekali lagi. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang memutus aku. Dia sama aku disitu sama gak pribadinya? Sama apa gak? Coba baca sekali lagi. Dua, tiga. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang memutus aku. Aku ini ada yang memutus gak? Aku itu disitu tuh, aku itu tuh, disitu aku itu. Ada yang memutus gak? Siapa yang memutus? Dia. Jadi dia sama aku beda gak? Dia ini siapa? Bapak. Yang ngomong siapa disini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong sama siapa? Sama orang-orang Kristen. sama pengikut-pengikutnya. Dia sedang ngomong sama saudara nih. Dia ngomong begini. Kita. Oh, jadi bukan kamu. Kita. Kata Tuhan Yesus. Aku dan kamu. Itu namanya kita. Kita harus. Bukan dihimpal. Bukan disarankan. Bukan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapak yang mengutus aku. kita harus mengerjakan pekerjaan Bapak. Pekerjaan Bapak itu apa? Saudara-saudara. Memberitakan kabar baik. Saudara-saudara orang Kristi bukan? Pengikut Yesus bukan? Pertanyaannya. Berapa banyak saudara-saudara orang dekat-dekat saudara? Orang kuat. Yang lemah jadi kuat. Tadinya ada orang mau bunuh diri nih ragu-ragu. Mau bunuh diri ragu-ragu. Datang saudara. Jadi gak ragu-ragu bunuh dirinya. Bunuh diri. Parah itu. Seharusnya orang batal bunuh diri. Itu namanya orang Kristen. Jangan-jangan saudara-saudara ada konflik terjadi saudara-saudara. Saudara datang konfliknya gak selesai berantem. Ini parah. Yang kedua saudara-saudara pekerjaan Bapak apa? Lihat Tuhan Yesus. Pekerjaannya dikasih contoh ke Tuhan Yesus. Sama. apa? Menyembuhkan hati luka. Berapa banyak diantara saudara orang-orang yang terluka berhadapan dengan saudara sembuh itu orang. Ampuni suaminya. Mari aku dukung di dalamku. Ampuni anak-anakmu yang mengecewakan. Mereka semua gagal terikan nakoba lagi. Ampuni lepaskan pengampunan. Saudara bimbing seperti itu. Atau saudara panas-panas yang sama berur anakku juga hancur gampar-gamparin aja. Kita ini orang percaya nih. Saudara saya mau kasih tau. Kita ini orang Kristen. Apa artinya orang percaya orang Kristen? Kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Berapa banyak orang orang yang terikat ketemu saudara-saudara lepaskan. Dalam nama Yesus semua konstitusi aku perintahkan keluar. Seperti itu. Berapa banyak saudara sembuhkan penyakit. Tanda-tanda ini yang menyertai orang percaya. Bu, denger bu. Saya ini orang percaya. Ibu juga orang percaya kan? Ibu sakit apa? Ini diabetes. Ibu sakit apa? Mengek. Ibu sakit apa? Asma? Apa? Denger bu. Tanda-tanda ini orang percaya. Menyertai orang percaya. Yaitu orang percaya yang akan menumpangkan tanah orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Sekarang aku perintahkan dalam nama Yesus otoritas yang diberikan oleh Bapak kepadaku di dalam nama Yesus aku perintahkan sakit epilepsi sepuluh. Aku perintahkan pulih normal kembali. Aku lepaskan semua dalam nama Yesus. Amin. Titik. Itu kita diberintahkan untuk seperti itu. Berapa banyak saudara lakukan ini? Atau kita bangga oh gue udah rancis ke gereja yang penting. yang penting rajin ke gereja. saudara denger kita boleh rajin ke gereja tapi belum tentu kita pengikut Kristus. Sebab orang yang namanya pengikut Kristus hidupnya berdampak. Ya. Ujung-ujungnya apa sih ujung-ujungnya? Maksudnya endingnya itu apa? Endingnya Tuhan akan memisahkan dua. Satu di sebelah kanan satu di sebelah kiri. Itu endingnya. Lalu dia berkata di sebelah kanan sahabat-sahabat yang baik masuklah dalam kemuliaan terimalah kemuliaan yang telah disediakan sejak dunia sebelum dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar engkau kasih aku nasi udut. Ketika aku haus pengasih aku tebotol ketika aku di penjara kau kunjungi aku ketika aku sakit kau terpatangan ketika aku kedinginan kau kasih simut salur. Karena aku gereja ponok mahakad waktu banjir-banjir didatangi Pak Jok kasih simut kasih seperti itu. Tadi pertanyaannya begini saudara-saudara. Berapa banyak saudara-saudara? Saya terusin dulu ceritanya. Lalu mereka nih mulai ngobrol-ngobrol kan? Mereka ngobrol-ngobrol. Hah? Mereka emang kok mereka dapat hadiah dapat sesuatu. Lalu mereka bisik-bisik. Perasaan kayaknya Tuhan Yesus di dalam kita belum pernah di penjalan. Setuju gak? Setuju gak? Setuju yang terganggu Tuhan Yesus lagi kelem. Tuhan Yesus senyum senyum lagi. Lalu Tuhan Yesus ngomong ini betul-betul apa yang kau katakan betul lah. Tapi dengar sesungguhnya segala sesuatu yang kau telah lakukan untuk orang-orang yang sakit untuk orang-orang yang terikat untuk orang-orang yang telah dibuang oleh karena dia habis di luarikat untuk orang-orang yang gagal oleh karena dia gagal sekolah akhirnya dibuang oleh keluarganya oleh karena untuk orang-orang suami-suami yang akhirnya dikucilkan sama keluarga untuk istri-istri akhirnya yang terluka oleh karena suami-suaminya untuk orang-orang yang mau bunuh diri untuk orang-orang yang miskin menerinya dengar dengar enggak kita nyanyi hebat saudara saya mau kasih tahu ya, kasih bocoran sama saudaranya hampir rata gereja saudara nih nyanyinya betul saya sangat menikmati setiap kali pelayanan gereja-gereja saudara layan mana saja tapi dia cukup yang disitu disitu kita harus yakinkan kita menjadi orang-orang yang melakukan bukannya orang yang menyebut Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga tapi yang menurut Bapak apa? pekerjaan Bapak lima itu tadi sebaliknya diberkat kepada orang-orang yang sebelah kiri senyaplah dari hadapanku pembuat kejahatan kau so ketika aku lapar kau tidak kasih aku makan ketika aku di penjara kau tidak kunjungi aku ketika aku kedinginan kau tidak kasih aku mantel wah mereka protes kenapa mereka protes langsung? karena mereka berhadapan dengan hukuman langsung protes menurut pengetahuan kami pakai pengetahuan tunjukkanlah bahwa kau pernah di penjara jangan begitu dong wah berargumentasi kadang-kadang jemaah Tuhan pinter berdebat jago banget kalau buka kitab Tuhan dia bilang betul 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 aku belum pernah di penjara aku belum pernah sakit tapi dengan sesungguhnya kalau kau tidak lakukan untuk orang-orang yang sakit orang-orang yang menerita untuk hamba-hamba Tuhan untuk pekerjaan misi untuk orang-orang yang dibuang untuk orang-orang yang putus asa suami-suami yang putus asa istri-istri yang putus asa anak-anak yang tidak diindahkan engkau bukan Tuhan jadi saudara-saudara kalau hari-hari ini kok sulit dipakai Tuhan jangan-jangan roh kita sakit bagaimana calonnya supaya roh kita sehat yang pertama saudara perlu disembuhkan loh jawabnya gampang saudara-saudara satu kali istri saya ya waktu kami belum married dia sakit husus buntu jadi mantan pacar nih dulu nih sakit husus buntu saking panahnya saudara-saudara dia sampai jatuh-jatuh pingsan dia cuma kasih ngeluh sakit di sebelah kanan ngeluh sakit di sebelah kanan di bawah pusat dia pikir ya ini mungkin karena ya kandungan karena ya apa kan telur sebelah kanan tapi ternyata waktu dia pingsan dibawa ke rumah sakit diperiksa sama dokter ini husus buntu sudah parah harus segera masuk oknam dan harus segera dioperasi saya mau tanya kepada saudara-saudara kalau husus buntu sudah parah lalu tidak dioperasi apa jadi? apa jadi? halo? tambah parah atau mati? tambah parah atau mati? orang bukan tambah parah mati itu orang bisa jangan macam-macam menurut saudara-saudara sama husus buntu walaupun dia gambuntu itu kalau gak hati-hati saudara-saudara itu kalau gak ketolongan itu husus itu bisa pecah dan bisa menimbulkan ngacun dalam waktu yang sangat singkat kalau tidak ditolong ini akan bisa menimbulkan atau bisa sangat membahayakan nyawa seseorang jadi harus segera dioperasi kalau nih misalnya nih saudara-saudara kalau saudara yang husus buntu ini dijauhkan akhirnya kalau saudara parah nih wah saudara ngeluh-ngeluh udah menapak saja udah gak bisa lalu saudara ke rumah sakit dokter beriksa begini wah pak wah buh ini parah buh husus buntu nih harus segera masuk openel dan dioperasi lalu saudara ngomong begini aduh pak saya mau ke Israel dulu dua minggu lagi deh gimana saudara-saudara atau aduh pak tanggung pak ini masih oktober gimana kalau misalnya nanti Januari 9 tahun mati jadi orang yang sakit husus buntu parah saudara-saudara harus segera dioperasi jadi maksudnya begini saudara-saudara kalau saudara ini sadar bahwa kita sakit jangan tunda-tunda datang kepada Yesus ketika ada tantangan ambas Tuhan datang maju ke depan buka hati buka hati kalau ada tantangan ikut manscan ikut saudara-saudara kalau ada acara ikut manita bisa ikut ini operasinya Tuhan berapa banyak orang jahit oh saya kan Mr. No Problem dan Mrs. No Problem oh ditanya bagaimana pak no problem orang-orang ini seperti tanpa sadar saudara-saudara membahayakan hidupnya makanya saudara-saudara di dalam gereja Tuhan ada orang-orang yang kelihatannya keren aktif tapi sebenarnya rohnya mati kenapa? udah lama ditantang Tuhan udah lama ditantang untuk disembuhkan tapi mereka jahit dijaga image wah apa jadinya kalau gue maju tapi kelihatan iya majelisnya maju saudara-saudara kita lebih takut dinilai orang daripada takut dinilai oleh dulu itu sebabnya bagaimana supaya kita sembuh izinkan Tuhan mengoperasi kita yang setuju kata namun iya ada Tuhan ada yang bisa sembuh kita mudah ada yang lain tapi ada yang kedua saudara-saudara kenapa banyak orang ikut wah healing ministry di jamaah Tuhan dalam kebaktian kakak tapi hancur lagi kenapa banyak orang ikut menscamp wah pria sejati luar biasa saya ikut pria sejati saudara-saudara saya pikir sudah sejati menscamp hamba-hamba Tuhan tadinya saya gak mau saudara-saudara saya pikir semoga hamba Tuhan apalagi yang kurang saudara-saudara nah hamba Tuhan itu menscamp tiga hari umum itu menscamp dua hari lalu dilanjutkan sesi-sesi saudara-saudara lalu saya datang saya tidak menyarankan saudara itu menscamp saya juga bukan orang menscamp saya pasang tak jadi waktu saya mengikut ada dua belas sesi tiga hari dua belas sesi saudara tahu setiap sesi itu kan ada poin-poinnya poin yang pertama mantep mantep poin yang kedua mantep aman-aman poin ketiga hancur wajib aku dioperasi dengan Tuhan Tuhan wah aku minta 12 sesi 12-12 aku maju saudara-saudara saya pikir ini udah mantep oh hamba Tuhan padahal ketika dengar firman Tuhan uh boroknya di sini di sini kuat-kuat hancur di sini di sini kuat-kuat wah hancur di sini nah kebiarkan Allah memoperasi karena ternyata memang kita banyak dari banyak hal kita banyak terkurang kita banyak buruk kita banyak luka ini yang pertama tetapi dengan saudara-saudara kenapa banyak orang ikut menscamp hancur lagi ikut wanita bijam hancur lagi ikut kakail benini bijam hancur lagi ikut kakail kakail ilim istri hancur lagi kenapa saudara-saudara salah kakail yang salah bukan menscampnya bukan wanita bijamnya bukan kakail yang salah adalah pribadinya yang tidak mau ini saudara-saudara ini saya mau kasih kalau saudara dioperasi lalu selesai dioperasi biasanya dokter kasih apa selesai-selesai dikasih obat ditulisin resep dikasih susternya suster tolong ini selama 3 hari ini ini pasien harus diinfus kasih obat ini ya antibiotik apa lagi obat anti nyeri obat penuh yang lain lalu supplement vitamin multi multivitamin seperti itu perlu minimal 3 antibiotik multivitamin sama obat obat ini banyak betulnya mau penunjang mau penurun penaik mata nyeri apa saja lah ini 3 obat nah saya mau tanya kepada saudara-saudara kalau misalnya ini pasien tidak mau minum obat tidak mau minum antibiotik tidak mau minum obat tidak mau minum vitamin apa jadi tidak mau dikasih sama susu tidak mau cuma ada orang habis dioperasi lalu tidak minum antibiotik apa jadi saudara-saudara ujung-ujungnya bahaya infeksi mati betul ini jangan main-main ini kita nih kalau kita sedang dioperasi oleh Tuhan dicampah Tuhan dalam kewaktian kaker kita nangis dicampah Tuhan Tuhan pulihkan pulihkan sebenarnya itu operasinya Tuhan tuh di mainstream orang di jaman Tuhan betul dioperasi oleh Tuhan tapi kenapa hancur lagi pulang mainstream lebih parah saudara-saudara pulang pakaian hancur lagi nyanyi hancur lagi hancur lagi lebih parah lagi hancurnya kenapa saudara-saudara karena tidak mau minum obat karena tidak mau minum vitamin karena tidak mau minum antibiotik bicara obat antibiotik vitamin itu bicara firman dengar nih saudara-saudara bicara firman bicara keintiman orang yang tidak penting sama Tuhan sehebat apapun dia mengundang sama Tuhan maju ke depan di jaman Tuhan pulang hancur lagi kenapa saudara-saudara karena apa karena ini obat ini antibiotik kita perlu disertai Tuhan bergaul akrab dengan Tuhan setiap hari kita nyanyi jalan serta Yesus jalan sertanya jalan serta Yesus harus setiap hari setiap hari berapa jam 24 jam bergaul akrab dengan Tuhan 24 jam jangan kita umat jalan serta Yesus hari minggu doa 2 jam doa itu semen paras selasa hancur rabu kumat seperti lemah saudara-saudara di kantor tidak ada Yesus di rumah tangga tidak ada Yesus Yesus disuruh tunggu di perapatan kuningan nanti ya minggu pagi gue samper lagi oh Yesus disuruh tunggu disitu seneng gak ketemu wah minggu pagi samper lagi bergaulnya 2 jam doang disini itu sebabnya kita parah saudara kita bergaul intim tiap hari tiap hari saat terdumini berjalan bersama Yesus coba ngomong sebelah kiri sudah intim kalau belum intim berobat itu ini yang kedua bagaimana kita bisa sehat saudara-saudara kuat minum obat minum monting vitamin saudara-saudara apa artinya intim dengan iya izinkan dia mengkoreksi hidup kita setiap hari yang ketiga saudara-saudara bagaimana kita memiliki roh yang sehat kita perlu dirawat nih denger nih banyak orang ya minum obat sih minum obat tapi saudara-saudara hancur tetap jatuh kenapa saudara-saudara tidak dirawat tidak punya perawat bagaimana jadinya kalau rumah sakit tidak ada perawatnya bayang kita bayangin rumah sakit dokter semuanya gak ada perawatnya lagi operasi lagi jahit begitu ya dia mau ambil gunting tunggu dulu ya aku yang cari gunting dulu cari gunting lama keringetan banyak darah-darah tunggu ya cari mau beli isu dulu di nomaret lalu masuk ruang unit gawat darurat atau masuk ruang ICU masuk ruang perawatan setelah operasi gak ada susternya coba aduh dokter bilang begini tolong pasang infus sendiri ya pasang infus sendiri ini resepnya ini resepnya aku tulis ya baca sendiri ngartiin sendiri makan sendiri mati itu sebuahnya perlu perawat orang sakit perlu dirawat infusnya dipasang sama suster saya pernah sakit demam berdarah tipes 8 hari itu subuh-subuh kadang-kadang dibangunin sama susternya maaf ya pak ambil darah dulu ya ambil darah seperti itu suntik antibiotik kasih tau disiapin makannya kenapa saudara-saudara karena syarat sakit kita perlu ada orang-orang yang merawat saudara kenapa banyak anak-anak Tuhan jatuh dan akhirnya terhilang tidak ada yang merawat siapa yang merawat saudara apakah gembal tidak saudara-saudara kita dipanggil untuk saling merawat dimana dikul kalau saudara hari-hari ini saudara tidak tertanam dikul tidak tertanam di kelompok kecil tidak tertanam di kelompok sel saudara-saudara saudara tidak ada yang mau di kelompok sel seharusnya ada orang yang mengingatkan di kelompok sel seharusnya ini ada orang yang mendorong seharusnya ada orang yang menegul seharusnya ada orang yang menasehati dan kasih seharusnya ada orang yang menopang kenapa banyak orang tidak bisa dipakai Tuhan Tidak pernah maksimal, tidak pernah bisa melakukan Belanda Bapak, sakit Orang yang sakit Tidak bisa diberkati itu Kenapa sakit? Karena tidak diberkati Saudara sekarang-sakal ini kita tidak kekurangan Pendidik, penghutbah, penghutbah Betul, saudara-saudara Saudara mau cari penghutbah kayak apa sih? Saudara mampu sebenarnya Tapi, saudara-saudara, orang-orang yang punya Hati Bapak, itu sedikit Di gereja Tuhan, kalau kita semua punya Hati Bapak, wow Dasyat 1 Korintus 4, ayat yang ke-14 Coba Coba tolong LCD keluarin dulu 1 Korintus 4 1 Korintus 4 Ayat 14, 15, 16 Ya, kita baca sama-sama Ayat 14 dulu Saudara boleh lihat di layar monitor Kita baca sama-sama, 2, 3 Kali ini gue tuliskan, bukan Untuk memalukan kamu Tetapi Untuk menegur kamu sebagai Anak-anak yang kukasihin Sebentar dulu, saya ajarin dulu Saya kasih tau dulu Yang ngomong ini, Rasul Paulus Kepada siapa? Kepada Jemaat Korintus Kenapa Jemaat Korintus? Jemaat di Korintus, walaupun punya karunia-karunia roh Mereka saling ribut Mereka saling Saling iri hati Akhirnya ditegor Sama Rasul Paulus ditegor Rasul Paulus bilang, jangan begitu Nah, jangan begitu Kalau iya seperti ini Kuasa kegelapan akan menguasainmu Ia akan hancur Waduh, tegor Namanya neggor, saudara-saudara Bukan cuma segera masyarakat Neggor, sudah neggor Saudara-saudara Tapi negornya ini bukan untuk memalukan kamu Aku rindu engkau diselamatkan Kalau engkau Tidak, aku tegor Engkau akan binasa Engkau akan keluar dari payung Perlindungan Engkau akan binasa Tapi, kenapa Rasul Paulus meneggor? Karena Rasul Paulus menganggap Mereka itu anak Anak Di mana anak yang tidak ditegor Kalau anak itu berbahaya Melakukan sesuatu yang berbahaya Orang tua mana yang tidak meneggor? Orang tua yang bijaksana adalah dia meneggor 15 Kita baca sama-sama 2-3 Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik Dalam Kristus Kamu tidak mempunyai pelanjang Bapak Karena akulah yang dalam Kristus Yesus Telah menjadi Bapakmu Oleh ini jilatku beritakan kepadamu Apa beda Apa beda Bapak Ayah Dengan guru Jawabannya saya simpulkan Guru itu terbatas Terbatas Guru tidak merhatiin telur setengah ratangnya Anaknya di rumah Guru tidak memerhatiin kaos kakinya Guru tidak memerhatiin kesehatan Enggak Guru ini transfer ilmu nih Dia kasih tugas-tugas Apa beda Bapak Ayah Dengan dosen Dosen Melakukan begini kalau misalnya ada mahasiswa yang gak mau lakukan dosen Dosen begini Oh dolong dong lakukan dong Ayo dong kerjain dong Please dong please kerjain dong Dosen begini Yuk kerjakan Yuk dapat hasil nilai bagus Dulus Yuk males Yuk gak mau kerjakan Silahkan Yuk turus Itu dosen Tapi Bapak 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 Kita ngasih ini Sebentar lagi Meet semester loh Ayo Sebentar lagi Males Es Gak boleh begitu Gak boleh begitu Ayo Belajar Itu Bapak Saudara kalau di gereja Tuhan Cuma adanya berdidik Cuma berdidik Berdidik Jawa firma Tuhan Jawa debat Saudara-saudara ketika ada orang jatuh Tidak ada yang nopak Ketika ada orang yang jatuh Butuh sasa Tidak ada yang Tidak ada yang menguatkan Tidak ada yang menghibur Yang ada cuma begini Makanya Di gereja Wah yang begini Saudara-saudara Ini orang Akhirnya keluar dari gereja Sekarang-sekarang ini Orang sedang mengalami banyak Yang butuh kasih Bapak Yang setuju kata namanya Coba kalau setiap kita punya roh Bapak Wah Ada orang hancur kayak apapun Dia bisa pulih Kenapa? Karena namanya Bapak Dia sayang sama Saudara Mari tertanam Di kelompoknya Di kul Kalau ada di antara saudara hari ini Belum ada yang di kul Hari ini putuskan Cari kul yang terdekat Yang terakhir Bagaimana kita memiliki roh yang sehat? Kita perlu latihan Orang yang pensui Tangannya susah dijalani Pakinya susah dijalani Kalau mau sembuh Dia harus hati Angkat Pak Tangannya Pak Enggak kuat Coba Pak Enggak kuat Coba Pak Tuh cuman segini tua Ya enggak apa-apa Segini-segini terus Besok lagi Angkat Pak Naik Angkat Pak Terus Dua minggu Tiga minggu Sebulan Main bowling Kenapa orang-orang Tidak bisa Tidak bisa dipakai Tidak bisa Nusir setan Tidak bisa Numpang tangan Sama orang sakit Tidak bisa Menguatkan orang tangan Tidak pernah dilatih Tidak ada Sudah-sudah Ini kaum awam Ini kaum rohania Tidak ada Di hadapan Tuhan Kita pengikut Kristus Yang setuju ke tangan amin Setiap yang ikut Kristus Harus Berdampak Itu semuanya latih Kalau misalnya ada sakit Di keluarga kita Jangan buru-buru Panggil penatuan disini Tumpang tangan Suami-suami itu Dalam nama Yesus Anakku dengar Tuhan Yesus Sanggup menyembuhkan Dengan otoritas Bapak Dalam nama Yesus Pemberitahkan sakit Ngapalah sebutan Sembuh Pulih Normal kebalik Seperti itu Belajar Nasih hati orang Dengan firma Tuhan Maka ketika kita mulai latih Kita punya rose hati Kita layak disebut Pengikut Kristus Kenapa? Hidup kita Berdampak Amin Mari kita lanjut Benin